Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Guys, kita lanjut ke proyekan mobil kuda poni Dr. Aester ini Jadi mobil ini sudah dua kali ikutan balap Yang pertama itu di Yogyakarta, yang kedua di Sentol Dan sebelumnya mobil ini mesinnya kita rebuild di e-Air Pro Semarang Nah itu kan olinya dari Semarang itu baru ya Udah dua kali even, gue pake jalan tanpa toing dari Yogyakarta ke Jakarta Habis itu balik lagi ke Semarang Nah, udah masuk waktunya untuk ganti oli Nah kita pake oli apa? Ini dia Oli kita pake enok Ini sih salah satu oli yang menurut gue Lagi hype banget di 2024 ini Teman-teman banyak pake juga Nah, Instagramnya itu ada di bawah sini nih Enok, enok.idn Indonesia Nah untuk tipenya sendiri, yang kita pake ini 10W40 Cocok banget untuk karakter mobil diesel Dan ini udah sintetis juga lebih tepatnya Dan dia nih apinya CI4 nih guys Tuh Ini udah enak banget lah dipake Apalagi ini kan olinya dari Dubai ya Dengan karakter negara sana itu yang panas Di Indonesia ini juga panas Apalagi gue di kota Jakarta Ini mobil tempur kita ini pasti lebih Lebih enak banget nih olinya nih Apalagi untuk kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa Sumatra, Kalimantan Yang negerinya panas-panas Itu lo pake oli ini boleh nih Kita aja kita pake balap Apalagi untuk harian pastinya lebih enak Oke, kita langsung pasang aja di Ganjubel Gue terima kasih banyak untuk Ganjubel Udah mau gantiin olinya si mobil kuda podi ini Pake enok Yuk kita singkat Nah guys, jadi di Ganjubel ini Kalian nge-ganti oli Ada yang namanya Apa mas? Engine flash Engine flash Nah, gimana? Gue puas sih sama hasil kerjanya di Ganjubel Bukan, ini view dari Kaizen Oh iya Jadi lo kalo ada apa-apa Mobil di Ganjubel juga ya Ganjubel? Mobil gue Matic Eh Matic, sorry Jepang Jepang padahal Honda CTS Back CTS Back disini juga Tapi gue tetep maintain disini Karena gue ada percayanya Ganjubel sih Untuk sektor kaki-kaki, mesin lo disini juga ya Semua, semua gue tune up segala macem Gue disini semua Oke, itu guys nih view dari Kaizen Kalian udah tau Kaizen kan? Ya modifikasi mobil Civic Turbo kita tuh Lampunya dari Kaizen semua tuh Pokoknya lampunya terang lah Apa slogan lo yuk Kaizen? Aman, nyaman, elegan Anjay Oke yuk, thank you Nah sekarang ini mesin udah nyala Jadi flashing oil udah kita masukin Fungsinya tuh untuk ngilangin kerak-kerak Mengurangi lah lebih tepatnya ya Kan mobil dipake ya Harian, olinya itu pasti ada yang ngendap Ada yang berkerak Nah, flashing oil tadi gunanya untuk Mengurangi atau menghilangkan kerak-kerak Yang ada pada bagian mesin Nah, contohnya itu kayak mobil ini Ini dihidupin Biar flashing oilnya bekerja Dan oli lamanya masih ada di dalam ya Jadi bukannya oli lama diturunin Pake oli baru tuh enggak Tapi kalo temen-temen Mau dengan cara lain juga boleh Misalkan Kalian bisa juga beli di Toko-toko tuh banyak ya Untuk flashing oil yang gede 5 liter Dia warnanya bening Nah, itu bisa banget tuh Gunain itu juga Jadi oli lama diturunin Masukin oli baru yang bening tadi Untuk flashingnya Jadi tuh dihidupin sekitar 10 menitan Nanti keluar tuh Olinya berwarna hitam dan pekat Biasanya tuh udah banyak Kayak gesekan-gesekan besi tuh udah banyak Nah, ini kita lihat nanti Olinya setelah keluar tuh seperti apa Apakah kotor banget Karena kan ini jaraknya juga masih dikit ya Tapi udah ngikutin balap doi pun Kita wajib ganti lah olinya Nah, guys Jadi ini udah kita lepas Filter olinya Nah, jadi ini yang baru Ini yang lama Nih Jadi ini yang baru Meraknya Bos Yang ini Sepertinya dari Denso Berbeda merek Tapi tetep sama-sama aja sih Sebenernya pun kalian mau pake yang Denso Atau yang Bos Nih, kita singkat aja yang baru Karena menurut gue tuh Ganti oli tuh kalian wajib ganti filter Karena kerak-kerak kan kesaring disini nih Namanya juga filter ya Jadi kalo lo ganti oli Ganti aja sekalian Ya, setidaknya dua kali ganti oli Sekali ganti filter oli Nah, guys Saatnya kita masukkan Oli enok Oke Nah, ini dia 7 liter Jadi kapasitas si mesinnya itu Pas banget dengan oli yang kita punya 7 liter Oh, ini kalo 10W40 Ini karakternya lebih ke Agak sedikit Encer, guys Dan warna olinya juga Ini lebih ke kuning ya Nah, jadi kalo untuk 1 galon ini Ini isinya Di 4 liter Jadi ada tambahan 3 lagi Yang kecil-kecil, guys Langsung nanti kita Sikat Nah, ini udah selesai Kita masukin Gue pengen langsung tanya Mobil ini dari Ganjubel Halo, ko Halo, sore Sehat, ko? Sehat, sehat Puji Tuhan Gimana, gimana? Ko, jadi kan di mobil Udah kita ganti oli nih Tapi gue pake oli sendiri Oh iya, gapapa Aman aja, aman Jadi kalo misalkan ada customer dateng Bu oli sendiri tuh boleh gak sih, ko? Boleh Jadi untuk customer-customer yang di luar sana Yang mau dateng ke Ganjubel Mau ganti oli Olinya gak dari kita, gapapa Cukup tinggal bayar jasa Ganti olinya aja Oh gitu Dan di luar jasa itu Kita gak tanggung jawab Kalo di mobil customer Ada apa-apa ya Karena kan oli bukan dari kita Iya Jadi otomatis kita gak tau Itu oli asli apa palsu Kita gak tau Nah, itu yang penting yang sekalian catat Jadi olinya kalo lu bawa sendiri Itu tanggung jawab lu ya Iya, betul Tanggung jawab sendiri Tanggung jawab sendiri Nah, ko Untuk mobil ini sendiri nih Kan ini diesel ya Untuk oli-nya berapa liter sih ko Untuk umumnya nih Pada umumnya nih Biasa kalo standar Itu kita 7 liter 7 liter Ada yang 7, ada yang 7 setengah Oke Gitu Biasa kalo kayak mobil gua Udah biasa buat Suka narik-narik Iya Biasa kita isiin 8 liter Oh, berarti lu lebihin dari standarnya Iya, lu lebihin dari standar 8 liter Jadi 7, tambah 1 liter lagi Oke Gitu Supaya dia pas narik-narik high RPM Gak kekurangan oli Nah, bener-bener Karena kemarin riwayatnya juga Ini mobil agak kurang ya Karena faktor oli mungkin nguap kok ya Betul Oke, nah Tambah lagi gue tadi lupa Ganti, eh bawa filter oli Iya Berarti lu ready Ready Kita filter oli, filter solar kita ready Jadi Buat temen-temen yang Mau bawa oli doang ke kita Tanpa ada filter oli, filter solar Kita ready semua Nah, itu dia Buruan Lanjut langsung dateng Ke Ganjubel Karena lengkap Mau filter oli Mau ganti oli juga bisa kok ya Iya, betul Oke kok, thank you sekali lagi Mariko Nah, temen-temen Si kuda poni Udah ganti oli Di Enoch di Ganjubel Itu sih gue liat Bener-bener olinya Kentalannya pas ya Berwarna kuning juga Gak terlampau encer Gak terlampau kenter Dan Tadi Kok Billy juga Sempet ngobrol sama gue Untuk Berapa isi oli Mobil diesel ini Nah, udah sebutin sama Kok Billy Nah, kalian bisa langsung aja Order Olinya itu Disini nih Instagramnya Enoch Indonesia Dan kalau pengen ganti oli Itu ke Ganjubel Racing Shop Karena disini lengkap banget Lupa taksesoris ada Untuk ganti oli ada Muflasing oli ada Pokoknya paket lengkap banget lah Oke Gue pengen pamit dulu See you